Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Waduh, seru banget viewers, kita abis ada aktivitas buat mandi nanabul kita ya. Seger deh kelihatan ya. Selam banget ya, liat ya. Belajar dikit-dikit ya cara mandinya ya. Betul, betul. Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang kita bisa explore di sini ya. Bener banget. Kita ikutin terus, yuk. Kita cabut, kita explore. Let's go. Nah viewers, kita udah di Dog Lounge, ini apa sih? Ini jadi seperti dog cafe, cuma kita namanya pakai dog lounge. Nah, jadi kayak petting zoo gitu bisa main sama resident looks-nya kita. Jadi yang nggak punya anjing bisa main di sini. Bisa masuk juga. Sayang-sayang, iya bisa sambil makan. Sambil main sama in-house kita. Ada 40 kita hampir. 40? Hampir mau lanjing berbagai macam ras. Boleh nggak kita masuk sekarang? Ayo langsung kita masuk. Boleh, let's go. Iya. Lu gimana, Nih? Kita mau pakai cashew cover dulu supaya menjaga higienisnya di tempat main. Oke, jadi langsung main. Masuk ya. Bisa diinjek aja. Injek aja ya. Tangan 3 detik sampai bunyi beep. Nanti dia nge-wrap baru boleh diangkat. Tunggu agak lama. Tahan dikit, udah nge-wrap baru boleh diangkat. Oke. Bener-bener steril juga ya. Iya, biar lebih sehat buat dogi-doginya. Tunggu. Tunggu banget. Kanan-kiri, gitu. Jadi dijamin kebersihannya juga ya. Iya, betul. Oke. Kalau tempat lain ada yang mesti buka sepatu gitu kan nepot kan. Jadi mending langsung dipakaiin plastik aja. Ini udah kelihatan banget banyak anjingnya ya. Iya, gemoy-gemoy. Halo. Gemes-gemes. Friendly semua, Dogi di sini. Dan berasa disambut loh. Manja-manja, udah ditungguin tuh. Ditungguin loh kita. Banyak mata memandang nih. Oke, kita masuk. Masuk-masuk. Halo, halo, halo. Rame ya? Iya, oke. Rame ya? Oke, masuk-masuk. Seru banget. Anjingnya lucu-lucu banget tuh. Gupes banget. Manja-manja, teman-manja. Ini viewers ini juga bisa dicobain aktivitas di dog lounge ini juga ya. Ada kurang lebih 40 anjing ya. Iya, kita ada 40. Jadi anjingnya juga kita sengaja beda-beda. Supaya teman-teman yang belum punya anjing dan pengen punya anjing bisa pelajarin dulu nih karakternya seperti apa. Supaya nggak salah beli. Kita akan lanjut main ya. Tapi sebelumnya ada informasi cari Nina Taman yang liburannya justru perawatan. Kira-kira seperti apa? Dibuat informasinya untuk Anda. Di viewers Tina Taman, salah satu penyanyi tanah air era 90-an yang hingga kini kiprahnya di industri musik tanah air bersama grup vokal warna masih tetap eksis dan selalu menghadirkan karya-karya yang indah. Nah, berbicara karir yang cukup gemilang, di tahun 2024 ini Nina Taman kembali melakukan aktivitas di hari libur tahun barunya. Ya, kali ini Nina melakukan serangkaian perawatan di sebuah klinik ternama yang ada. Sebelum melakukan perawatan, Nina pun harus berkonsultasi dengan dokter. Hal ini tentu saja sangat penting agar sesuai dengan treatment yang dibutuhkan. Untuk hari ini, untuk rencana kanina, itu yang treatment yang diberikan itu yang pertama facial dulu. Facial dengan power HA, itu gelonric acid. Jadi untuk melembabkan, lalu dilajukan dengan skin booster. Itu, selesai. Sudah untuk kerengkaian treatment-nya hari ini. Oke, rencana hari ini kita facial dulu. Dia untuk mengangkat salah-salah kulit mati, untuk lalu untuk si power HA-nya sendiri, dia untuk menghidrasi kulit. Nah, untuk yang kedua itu skin booster. Kita skin booster menggunakan jalur pro. Dia untuk hidrasi kulit, untuk mengencangkan, untuk melembabkan, jadi untuk menutrisi kulit. Viewers telah konsultasi, Nina pun melanjutkan perawatan. Langkah awal perawatan yang dilakukan hari ini adalah facial and skin booster. Mengingat beberapa kendala kulit kering dan kusam, dapat langsung terlihat hasilnya dengan treatment kali ini. Untuk step-nya sendiri, kita yang pertama dengan facial dulu. Lalu dengan sebelum skin booster, kita anestesi dulu. Baru setelah itu, lanjut kita melakukan skin booster dengan micron gel ataupun vital injector. Menggunakan awatnya. Untuk kanina sendiri, lebih permasalahan lebih ke dry. Kulit yang terlalu kering. Jadi kita lakukan skin booster rutin. Jadi, agar tidak terlalu kering, lembab, dan moist. Kalau ditanya soal bagaimana rasanya setelah perawatan tadi, yang pasti sih menyenangkan banget ya. Karena rangkaian perawatan tadi itu dimulai dari facial, dipijat mukanya, dimassage, terus dibersihin. Lalu dimasukin serum-serum yang mempercerah wajah. Begitu bangun itu langsung seger. Seger dan langsung berasa plump. Walaupun masih agak kebas tadi ya. Ini sedikit kebas. Tapi, berasa banget tegernya, berasa kenyalnya gitu. Ini aku perawatan sudah beberapa kali diselesaikan sini. Dan seneng banget sama hasilnya. Karena awal aku melakukan perawatan ini, kulitku tuh kayak kanebo kering. Aku banget gitu. Uduh, keras dan segala macem gitu. Jelek. Terus aku minta tolong ke dokter Cynthia, gimana caranya supaya sehat. Dan untungnya, Alhamdulillah, dokter juga gak menyarankan yang macem-macem. Yang penting dibuat sehat. Gak perlu suntik sana-sini. Iya dok ya. Tambah ini, kayak tambah itu. Enggak. Yang penting kulit sehat. Dan Alhamdulillah, seneng banget. Udah beberapa kali sih. Ya, tidak hanya itu saja. Treatment yang dilakukan ini memang begitu simpel. Tidak menggunakan jarum apapun. Hal ini diakui Nina. Dirinya masih belum berani untuk melakukan treatment dengan menggunakan jarum dan sejenisnya. Aku sih termasuk yang gak tahan sama jarum ya. Gak tahan jarum, gak tahan apapun itu. Tapi dokter Cynthia tuh gila sabarnya. Udah kayak perih. Udah dikasih anestesi dulu. Ditenangin dulu. Dibawain stress ball. Jadi kalau tadi viewers pada ngeliat kan aku pegang-pegang bola hitam tuh supaya gak stress. Padahal setelah di anestesi juga gak berasa apa-apa. Cuma karena akunya dari awal itu ketakutan sendiri. Jadi parno. Padahal ketika dilakukan, ya gak sakit juga. Setelahnya juga gak sakit. Nah viewers bagaimana cukup menarik ya? Treatment yang dilakukan Nina Taman dan Nina pun pamit mengakhiri kegiatannya di hari liburnya ini. Resolusi 2024 udah apa ya? Menjadi lebih nyaman sama diri sendiri aja udah sih. Gak ada yang lain lagi. Udah gak peduli lagi omongan luar seperti apa. Gak peduli lagi. Yang penting aku gak nyusahin orang gitu kan. Dan udah berdamai sama diri sendiri aja. Apakah itu dari karir, apakah itu dari kehidupan percintaan, ataukah itu keluarga, semuanya pokoknya. Wih seru banget kita aktivitas di Hyde Park ini ya. Mulai dari apa lagi tadi? Wah ada pelikan, berenang, berenang juga ada semuanya. VIP roomnya jangan lupa dong. Betul, plus disini dog lounge-nya ya ada 40 anjing yang bisa menemani viewers di rumah kalau misalnya kesepian dan pengen mencoba pengetahuan tentang anjing tentunya. Betul, makanya daripada bingung pilih tempat liburan yang jauh-jauh, mending kesini aja ke Hyde Park Peak Jakarta. Akhir kata, aku Filipo Sandimas. Aku Domenyitelika. Dan aku Dona. Selamat liburan dan Happy New Year. Happy New Year. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.